Tujuh orang komplotan penipu perusahaan ditangkap petugas Satres Timpol Res Bandung. Komplotan ini melakukan penipuan dengan cara pemesanan barang secara online. Setelah barang diterima, komplotan ini memberikan bukti pembayaran palsu dari satu perusahaan. Komplotan ini memesan barang hingga ratusan juta rupiah. Tujuh orang kawanan ini merupakan para pelaku penipuan. Modus para pelaku yang dimemesan barang secara online dari perusahaan hingga ratusan juta rupiah. Untuk meyakinkan barang telah dibeli, komplotan ini membuat bukti pembayaran palsu. Resi, bukti transfer uang serta kwetansi dibuat para tersangka menggunakan komputer. Diduga ada ratusan perusahaan yang menjadi target para pelaku. Terakhir, komplotan ini merupakan penipuan pembelian barang berupa soda api sebanyak 7 ton di kawasan Marga Hayu, Kabupaten Bandung. Kapolres Bandung AKBP Indra Hermawan mengatakan, selain di wilayah Bandung, diduga komplotan ini juga beraksi di daerah lain di luar Bandung. Sejauh ini baru ada dua perusahaan yang sudah melakukan pelaporan dengan total kerugian lebih dari 100 juta rupiah. Kasus ini memang agak unik, jadi awalnya dasar laporan polisnya adalah LPB 433 bulan 10 2019, tanggal 9 Oktober 2019. Diketahui pada hari Selasa, tanggal 8, sekitar jam 9.30, di Kecamatan Marga Hayu, ada tersangka idamankan ada tujuh orang. Jadi motifnya, si tersangka dengan insal A ini, seolah-olah dia akan memesan barang ke satu perusahaan. Kemudian, dia membuat slip palsu, seolah-olah bahwa dia sudah mentransfer uang ini, barang pesanan ini ke perusahaan tersebut. Sehingga dari perusahaan yakin bahwa si tersangka sudah mengirimkan uang, dia mengirimkan barang. Selain mengamankan tujuh orang pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti kejahatan, diantaranya yanis satu unit kendaraan besar dan soda api hasil puan sebanyak 7 ton. Para tersangka terancam hukuman penjara 4 tahun penjara, karena melanggar pasal 378 dan 378. Rezitya Prasaja, Bandung TV